dan Hukum Kedokteran. Ya, tadi kalau kita dengar istilah hukum, itu luas sekali ya. Hukum itu secara besarnya ada hukum pidana, perdata, administrasi. Secara spesifik ada hukum administrasi negara, hukum maritim, IT, ekonomi, dan sebagainya. Dan juga ada hukum yang beririsan dengan profesi kita. Itu yang garis besarnya kita sebut hukum kesehatan. Hukum yang mengatur khusus profesi kita kita sebut hukum kedokteran. Tapi ingat, profesi kita itu tidak bisa terlepas dari hukum yang lainnya. Selalu ada irisan, termasuk dengan hukum pidana, perdata, dan administrasi, serta dengan profesi-profesi lainnya, dan juga dengan rumah sakit, serta obat-obatan. Kalau secara lebih jelasnya, kalau kita bicara yang besar dulu ya, hukum kesehatan itu seperti inilah kurang lebih gambarnya. Hukum kesehatan itu luas. Kita lihat di tengah-tengahnya itu adalah hukum kedokteran. Dia beririsan, hukum kedokteran ini dengan hukum rumah sakit. Jadi ada undang-undang rumah sakit. Hukum farmasi. Hukum keperawatan. Ada undang-undang keperawatan. Ada undang-undang tenaga kesehatan yang mengatur ini juga. Hukum kesehatan. Lingkungan juga itu beririsan dengan hukum kedokteran. Di mana garis besarnya itu merupakan kita sebut hukum kesehatan. Dalam norma praktek kedokteran itu ada tiga. Norma disiplin, norma etik, dan norma hukum. Di mana antara disiplin, etik, dan hukum ini saling beririsan. Pelanggaran etik itu bisa juga tersangkut dengan pelanggaran disiplin ataupun hukum. Dan juga sebaliknya. Kalau kita bicara etik itu merupakan aturan penerapan etika kedokteran. Ingat, dalam setiap profesi itu ada kode etik yang mengatur. Khususnya kita para dokter, nantinya adik-adik semua ya. Insya Allah jadi dokter semua. Nanti harus menaati aturan etika ini namanya kode etik kedokteran Indonesia. Disiplin ini merupakan keilmuan. Jadi aturan penerapan keilmuan kedokteran. Jadi kalau seorang dokter, dia tidak cukup skill, tidak terampil, tidak kompetens, maka sebenarnya aturan keilmuan ini sudah dilanggar dan bisa diberikan sanksi. Yang ketiga adalah norma hukum. Kalau hukum ini lebih jelas, namanya hukum itu tentunya secara tertulis. Beda dengan etik. Etik itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Hukum ini adalah khususnya di hukum kedokteran. Jadi segala aturan tertulis yang dibuat untuk mengatur hukum kedokteran. Di dalam praktek kedokteran, itu terdapat aspek etik dan aspek hukum. Bukan hanya dua ini, tapi juga aspek disiplin tadi ya. Yang sangat luas. Dan ini sering tumpang tindih pada suatu isu tertentu. Contohnya, informed concern. Informed concern itu ada unsur etiknya, ada unsur disiplinnya, dan ada unsur hukumnya. Jadi misalnya, saya dokter jantung, ahli intervensi jantung, pasien serangan jantung, saya lakukan tindakan PCI atau pemasangan ring. Tapi saya tidak lakukan informed concern atau tidak benar informed concernnya. Kemudian pasiennya meninggal, dikeluarganya tinggal ngomong. Saya tidak dijelaskan oleh dokternya mengenai tindakan tersebut memiliki resiko kematian. Nah, ini bahaya. Kita bisa kena yang paling berat itu masalah hukum ya. Kita juga bisa diadukan ke majelis etik dan juga majelis disiplin. Ini sepertinya saja simpel, tapi pada realitanya, hal-hal seperti informed concern ini sering menjadi penyebab seorang dokter itu mengalami masalah hukum, apakah masalah etik, dan juga masalah disiplin. Wajib simpan rahasia kedokteran. Ini kemarin di IG, beberapa dokter kena ini. Jadi, dia periksa pasiennya sambil di-tiktokin atau di-IG. Padahal secara kode etik, secara undang-undang praktek kedokteran, undang-undang rumah sakit, itu wajib simpan rahasia pasien. Jadi, kita menceritakan keluar saja, kalau tidak ada izin, tidak boleh. Ini malah di-tiktokin, di-videoin pasiennya begini, begini, begini. Ini saya dengar dokter tersebut, itu sampai kena sanksi dari MKEK. Dan profesionalisme. Profesionalisme ini sering bermasalah itu dengan disiplin, karena kurang kompetens, dan juga tentu dengan hukum. Apalagi bila terjadi kerugian pasien, apakah timbul kecatatan ataupun kematian. Bahkan di dalam praktek dokteran, aspek etik itu sering tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum. Karena banyak norma etik yang diangkat menjadi norma hukum. Atau sebaliknya, norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika. Apa sih persamaan hukum dengan etika? Sama-sama untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat. Objeknya tingkah laku manusia. Mengandung hak dan kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban dokter juga. Hak dan kewajiban rumah sakit. Agar tidak saling merugikan. Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi. Sumbernya adalah hasil pemikiran dan pengalaman. Hukum ini sebelum menjadi hukum, biasanya itu merupakan pemikiran atau buah pengalaman yang kemudian dijadikan secara tertulis yang sifatnya mengikat. Perbedaan etik dan hukum. Kalau etika itu berlaku hanya untuk profesi itu sendiri. Misalnya kode etik kedokteran Indonesia Kode Ki. Yaitu berlaku untuk profesi dokter. Tidak berlaku untuk profesi bidan ataupun perawat. Sementara kalau hukum itu sifatnya untuk umum. Tidak untuk hanya orang tertentu ataupun profesi tertentu. Etika itu seperti saya bilang, etika itu tidak semuanya tertulis. Jadi ada juga yang tidak tertulis yang istilahnya tahu sama tahu. Misalnya adik-adik sudah menjadi dokter, mau bekerja di satu rumah sakit. Di rumah sakit tersebut sudah ada dokter yang lebih dahulu bekerja di sana. Nah, maka secara tidak tertulis etikanya, ya ngomong dulu pulun-pulun sama dokter yang sudah ada di sana lebih dahulu. Itu etika tidak tertulis. Itu menunjukkan hormat kita sama sejawat kita ataupun senior kita. Sementara kalau hukum, kalau tidak tertulis itu tidak hukum. Dia hukum itu wajib tertulis. Kalau ada masalah di etika itu diselesaikan oleh MKEK. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Kalau masalah hukum di mana? Jadi pengadilan. Pengadilan yang memutuskan dia bersalah atau tidak. Untuk etik, pelanggarannya tidak selalu ada bukti fisik. Jadi tidak selalu ada bukti fisik. Sementara kalau hukum itu memerlukan bukti fisik. Kemudian apa sih perbedaan antara etika, disiplin, dan hukum? Terutama yang dua ini yang kita fokuskan sesuai dengan topiknya. Etika dan hukum. Kalau etika itu yang merupakan masalah moral. Ini yang paling mengkhawatirkan sekarang. Masalah moral. Jadi, banyak sekarang misalnya murid. Murid ketika dia telah tamat, menjadi sejawat. Padahal gurunya, jumpa di mal saja tidak disapa. Saya sudah tidak perlu lagi. Ini adalah masalah etik berat. Baca antikodeki. Jadi, moralnya perlu dipertanyakan. Kenapa bisa seperti itu? Jadi, saya cukup banyak mengalami seperti ini. Murid-murid saya, apakah yang masih di FK, atau yang calon dokter spesialis. Ketika tamat, jumpa pun pura-pura tidak melihat. Padahal dulu waktu masih belajar, masih sekolah, itu kurang tunduk kalau ketemu. Ini perlu dipertanyakan. Ini salahnya di mana? Kok etikanya itu perlu dipertanyakan. Kalau disiplin, ini merupakan standar profesi. Bisa berupa kompetensi, bisa berupa pelayanan, ataupun perilaku. Hukum, ya norma hukum. Kalau pelanggaran di etik itu, baik atau buruk etikanya. Kalau disiplin, ini mengenai kompetensi. Mengenai profesionalisme. Benar atau salah yang dilakukannya. Kalau masalah hukum, ini benar atau salah juga. Hukum itu tidak ada yang di tengah-tengah. Jadi, dia benar atau memang salah melakukan suatu prosedur. Dampaknya etika ini, kualitas moral, kehormatan profesi juga akan tercoreng. Kalau disiplin ini kualitas pelayanan, juga kehormatan profesi juga akan tercoreng. Kalau hukum, kalau hukum ini dampaknya itu merupakan penyelesaian konflik atau mencari kedamaian. Lingkupnya, kalau etika ya tentu lingkupnya adalah perilaku etik. Kalau disiplin, lingkupnya kompetensi. Yang med, pelayanan medik. Perilaku profesi. Kalau hukum, itu aturan-aturan hukum tentang pelayanan kedokteran. Jadi, banyak aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai kesehatan ataupun ke ruang lingkup kedokteran. Adik-adik semua harus tahu apa itu undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit, undang-undang praktek kedokteran, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang wabah penyakit menular. Banyak sekali yang harus perlu dikuasai. Paling tidak, dipelajarilah. Etika kedokteran bentuknya merupakan kode etik, kode ki kata kita. Kalau disiplin, aturan-disiplin kedokteran. Hukum, ada undang-undang, ada PP, peraturan pemerintah, permen, peraturan menti, Kepres, putusan presiden, dan lain-lain. Etik disusun oleh organisasi profesi. Jadi, kalau kita, apa organisasi profesi kita? Ikatan Dokter Indonesia ID. Disiplin kedokteran itu oleh KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Kalau hukum tentunya negara. Hukum itu kan dibuat oleh pemerintah, disisakan oleh DPR. Sanksi. Sanksi melanggar etik apa? Tentunya ada sanksi moral, ataupun hati nurani. Masalahnya sekarang banyak yang tidak merasa, tidak punya hati nurani. Merasa sudah salah, tapi tidak merasa bersalah. Ini yang bahaya. Bisa dapat nasihat atau teguran. Bisa juga pengucilan. Bahkan kalau sanksi dari MKKEK yang terberat itu bisa rekomendasi izin praktiknya itu dicabut dengan jangka waktu tertentu. Disiplin. Sanksinya bisa teguran. Kalau pelanggarannya ringan, bisa reedukasi. Ini pendidikan kembali, bisa 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Atau bahkan yang terberat itu adalah pencabutan STR ataupun SIP, sehingga tidak boleh berpraktek. Kalau hukum, sanksinya bisa denda, bisa penjara. Kalau pidana ini. Kalau perdata, ganti rugi. Kalau administrasi, pencabutan STR ataupun SIP. Kalau etika itu yang memeriksa atau mengadili itu MKEK kalau dokter. MKEKG kalau dokter gigi. Kalau disiplin, pelanggaran disiplin itu MKDKI. MKDKI ini Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Ini isinya dokter, dokter gigi, dan sarjana hukum. Jadi bukan dokter saja semuanya. Ada sarjana hukum. Artinya apa? Artinya bukan mentang-mentang kita dokter, kemudian diadili oleh MKDKI. Wah, kan nanti sama dokter. Bisa lah kita cincai-cincai. Tak bisa. Jadi ada profesi lain yang ikut mengadili, yaitu profesi dari hukum. Biasanya juga dokter-dokter atau dokter gigi diambil ini yang memang mengerti hukum. Biasanya basicnya itu apakah dokter yang kemudian mengambil sarjana hukum, ataupun dokter yang mengambil master hukum, magister hukum kesehatan. Nah, kalau pelanggaran hukum ya pengadilan ya. Bisa mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke MA. Pelanggaran dan cara penanganannya. Tadi sudah sebutkan MK, kalau etika itu di MKEK. MKEK mulai dari yang paling kecil, itu di cabang ya. MKEK cabang ya. Kalau misalnya kita mau naik banding, bisa ke MKEK wilayah. Kalau di wilayah juga kita kurang puas, dengan putusannya kita bisa minta banding ke MKEK pusat. Kalau sudah pusat ya itu sudah nggak bisa banding lagi. Itu yang paling tinggi ya. Ibaratnya kita ke pengadilan, itu kan bisa pengadilan negeri, tinggi, kemudian ke MA. Nah, kalau pelanggaran disiplin itu tadi saya sebutkan MKDKI. Jadi, MKDKI ini semacam pengadilan untuk profesi dokter lah. Bukan hanya dokter, kesehatan lah kita bilang ya. Nah, di sini juga prosesnya juga cukup panjang. Dia tidak berarti dilaporkan langsung di sidang, tidak. Nanti dikumpulkan alat-alat bukti, dikumpulkan saksi, kemudian lakukan sidang. Baru nanti akan diputuskan apakah bersalah atau tidak. Kalau tidak bersalah, ya Alhamdulillah. Kalau dia bersalah, nanti dilihat kesalahannya ini ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan biasanya bisa berupa teguran ya. Bisa berupa apa namanya? Ya, teguran lah biasanya ya. Tapi, kalau sedang biasanya itu bisa dapat sanksi sekolah lagi, atau STR, SIP-nya itu dibekukan sementara, 6 bulan, setahun ya. Kalau berat bisa dicabut selamanya ya. Kalau masalah hukum, yaitu sengkerta hukum bisa pidana, bisa perdata, bisa administrasi. Ingat, sering juga itu di, karena itu minimal 2 pidana. Kena pidana, perdata lagi. Sudah kena tuntutan hukum, pidana, kita disuruh lagi membayar ganti rugi. Oke, tapi dalam undang-undang praktek kedokteran, untungnya, apabila ada permasalahan atau tuntutan, maka diutamakan melalui mediasi terlebih dahulu. Itulah positifnya undang-undang praktek kedokteran kita ya. Jadi, secara hukum itu diutamakan melalui mediasi. Karena dianggap tidak ada dokter yang memang niat pasiennya mati misalnya. Yang ada lalai misalnya ya. Atau dokternya nggak salah, tidak lalai, tapi penjelasannya kurang. Ini yang paling sering. Jadi, paling sering itu adalah masalah komunikasi. Termasuk yang saya ceritakan awal adalah masalah inform concern. MKEK merupakan badan otonom yang di dalam ID. Tingkatnya cabang, wilayah, ataupun PB, pusat, pengurus besar. MKEK itu dipilih langsung dengan musyawarah cabang. Biasanya itu waktu pemilihan ketua ID itu diikuti pemilihan ketua MKEK. Apakah cabang, wilayah, ataupun di pusat. MKEK cabang tidak bertanggung jawab kepada pengurus cabang. Kenapa? Karena dia bersifat otonom, berdiri sendiri. MKEK berdasarkan bekerja itu berdasarkan laporan. Jadi harus ada laporan dulu. Dari mana? Apakah dari pasien, atau dari teman sejawat, kalau masalahnya antara sejawat, atau dari rumah sakit, kalau masalahnya dengan rumah sakit, yang disampaikan kepada ketua MKEK. Jadi tidak bisa laporannya itu cuma secara lisan saja. Jadi harus ada tertulis, baru bisa diproses. Nanti akan dilakukan sidang yang didasarkan oleh kode etik kedokteran Indonesia dan sumpah dokter. Cabang juga dapat merujuk kasusnya ke MKEK wilayah. Ataupun istilahnya terdakwanya itu bisa, kalau tidak puas dengan keputusan cabang bisa naik banding ke wilayah ataupun ke pusat. Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etik kedokteran tanpa melanggar norma hukum. Dia akan dipanggil dan disidang oleh MKEK untuk diminta pertanggung jawaban etik dan disiplin. Persidangan tujuannya untuk mempertahankan akuntabilitas profesional dan keluhuran profesi. Jadi jangan ada anggapan dari masyarakat nanti percuma saja kita laporkan atau nanti dokter sama dokter pasti jajicai tidak juga. Cukup banyak dokter yang terbukti melanggar etik dan diberikan sanksi. Saat ini MKEK menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik. Jadi justru di kedokteran ini yang lebih jelas kalau ada kasus-kasus pelanggaran etik karena akan diproses oleh MKEK. MKDKI lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ingat disiplin ya ilmu kedokteran ataupun kedokteran gigi dan juga menetapkan sanksi jadi kalau terbukti MKDKI akan menetapkan sanksi. mengenai MKDKI itu sudah diatur dalam undang-undang praktek kedokteran dan perkonsil tadi kan mengenai disiplin apa sih disiplin kedokteran itu kepatuhan dalam menerapkan aturan-aturan ataupun ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan lebih khususnya kepatuhan dalam menerapkan kaedah-kaedah penatelaksanaan klinis ataupun asuhan medis asuhan medis itu mencakup penegakan diagnosa tindakan pengobatan atau treatment prognosis dengan standar standarnya atau indikatornya apa bisa standar kompetensi standar perilaku etis standar asuhan medis dan standar klinis gak usah bingung ya banyak kali standar-standar dalam profesi kita ada SOP nanti ada apa namanya standar dari profesi banyak sekali tapi harus dipelajari dalam melaksanakan praktek kedokteran harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan standar profesi dan standar operasional prosedur kalau standar operasional prosedur merupakan yang terbawah ini adalah aturan-aturan keilmuan yang dibuat di level rumah sakit SOP rumah sakit ada malik tipe A dengan rumah sakit melati tipe C bisa saja berbeda oleh karena kalau tipe A kan alatnya lebih lengkap dokternya itu keahliannya lebih tinggi karena subspesialis banyak beda sama rumah sakit tipe C tentu secara peralatan juga dia lebih di bawah kemudian dokter spesialisnya juga biasanya itu yang spesialis SP1 bukan yang konsultan ataupun subspesialis jadi bisa berbeda disiplin kedokteran merupakan kepatuhan untuk memenuhi ini standard of care clinical standard standard of content standard of professional attitude dan aturan ataupun ketentuan terkait dalam asuhan medis pelanggaran disiplin atau professional misconduct ini dari KKI dari konsul dokter Indonesia nomor 17 garis miring KKI garis miring KEP garis miring 8 2006 apa saja pelanggaran disiplin kegagalan tata laksana pasien oleh karena tidak kompetens inkompetens atau oleh karena kelalaian gross negligence jadi kelalaian yang berat atau bisa juga membuat perilaku yang tercelah atau ketidaklayakan fisik dan mental dengan kata lain tidak memenuhi standard of care standard of competence standard of professional attitude dan aturan aturan terkait ini contoh yang berapa tahun lalu sempat heboh tuduhan malpraktek pada seorang bayi jadi dipasang infus bayi itu susah cari infusnya kemudian waktu menggunting perbannya infusnya setelah dipasang di pasang bukan perban plasternya tergunting dari pasiennya ini terjadi di Indonesia oke kemudian pasien operasi THT tonsilektomi pasiennya bagus-bagus saja jadi setelah dilakukan operasi pasiennya tidak bangun lagi oke dokter bedahnya menyatakan operasinya lancar kok tidak ada masalah ini pasti akibat obat-obatan anestesi anestesinya saya melakukan anestesi itu dengan obat-obatan standar kok tidak ada tidak ada yang melewati daripada SOP jadi kemungkinan ini akibat tindakan bedah mungkin saja ada yang boleh ke otak ini bahaya sekali operasi ginjal kiri harusnya diangkat terbalik lihat fotonya jadi ginjal kanan yang diangkat yang normal ini terjadi yang saya ceritakan ini semua terjadi dan beberapa diantaranya teman saya sendiri mengalami yang artinya yang mengalami dituntut jadi peristiwa-peristiwa seperti ini tidak jauh dari profesi kita dari ruang nunggu kita adik-adik mungkin sekarang belum berpikir ke arah sana namun ketika nanti selesai kemudian menjadi seorang klinisi berpraktek hal-hal seperti ini cukup sering terjadi jadi harus hati-hati makanya untung sekarang ada kuliah BHMP paling tidak adik-adik mengerti hukum bukan hanya hukum mengerti juga mengenai profesionalisme dan sebagainya filosofi penegakan disiplin tujuannya apa sih perlunya disiplin sebenarnya tujuannya pertama untuk proteksi pasien yang kedua untuk agar kita menjaga profesionalisme kita mutu dijaga kehormatan profesi kita juga dijaga jangan berobat di Indonesia nanti lebih banyak yang mati bagus aja berobat ke pineng ucapan itu sudah banyak sekali di masyarakat kita oke makanya kalau adik-adik baca atau google aja berapa sih banyak duit yang habis pasien Indonesia itu berobat ke luar negeri itu sampai 500 triliun setahunnya sementara yang kita rebut-rebutkan yang kita sibuk-sibukkan yang kita apa namanya nanti-nantikan yang namanya BPJS ini itu cuma 80 triliun lebih banyak dana ini yang lari ke luar negeri dibandingkan untuk 250 juta masyarakat Indonesia oke kenapa bisa seperti itu kita gak bisa nyalakan masyarakat karena kita juga mungkin kita dianggap mutunya kurang ya sehingga kita juga dianggap dokternya saling menjelek-jelekkan sehingga kehormatan profesi juga berkurang jadi pasiennya karena tidak percaya berobatnya ke luar negeri terutama pasien-pasien yang mampu tahap penegakan disiplin oleh MKDKI pertama investigational stage tahap investigasi kemudian tahap pemeriksaan dan keputusan baru tahap penyampaian keputusan bisa mengajukan keberatan jika kita merasa tidak sesuai dengan putusannya maka kita bisa mengajukan keberatan semacam banding ini pengaduan terhadap dokter jadi setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis jadi harus secara tertulis kepada MKDKI nah celakanya pengaduan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan 2 tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada berwenang atau pengadilan ini dulu pernah di judicial review namun kita profesi dokter kalah artinya dulu kita mengupayakan biar kalau ada aduan itu sampai ke MKDKI saja karena kalau sampai ke polisi ke pengadilan ingat ilmu kedokteran itu sifatnya lag spesialis sifatnya khusus sementara kalau polisi memakai hukum-hukum yang sifatnya umum kita saja mengoperasikan itu menyayat melakukan perlukaan kalau kita lihat di KUHP pidana melakukan perlukaan itu sudah merupakan suatu tindak pidana bahaya kalau tindakan kita itu disamakan dengan hukum yang sifatnya umum makanya kedokteran itu sifatnya lag spesialis sifatnya itu adalah khusus alat bukti surat-surat atau dokumen tertulis keterangan saksi pengakuan dari teradu keterangan ahli dan barang bukti sifat sidangnya tertutup pembacaan amar keputusannya itu terbuka jadi sidangnya itu tertutup tapi keputusannya itu terbuka artinya bisa diketahui oleh siapapun juga keputusan bisa bersalah bisa tidak bersalah bisa bersalah dengan sanksi sanksinya kalau ringan tadi tertulis peringatan tertulis rekomendasi pencabutan STR atau SIP maksimal satu tahun atau bisa juga selamanya kalau berat dan atau kewajiban ikuti pendidikan atau pelatihan ini pernah ini ada senior saya juga dia sampai harus pendidikan lagi selama satu tahun bentuk pelanggaran disiplin kedokteran tidak kompeten atau cakap ini ada 28 banyak sekali nanti bisa dilihat waktu kita sudah hampir jam 6 oke nah kalau tadi itu bicara mengenai MKDKI disiplin dokter itu dapat menjadi terdakwa kalau menipu pasien misalnya melakukan tindakan medik tanpa indikasi contohnya saya dokter jantung wah ini saya pasang ring aja walaupun normal kalau saya pasang ring kan dapat duit sekian ini sama dengan menipu pasien dan hukumannya ini adalah berat menyerbitkan surat keterangan palsu ini banyak kali kena teman-teman kita ya terutama surat keterangan sakit saya berapa kali hampir terjebak oleh pasien jadi pasien bermasalah dengan hukum tapi apa namanya mau menggunakan surat sakit untuk mengelak dari proses hukum jadi saya tidak mau memberikan karena cukup bukan cukup banyak ya beberapa kali terjadi surat sakit ini digunakan pasien untuk tujuan yang tidak semestinya misalnya mengelak pengadilan atau mengelak proses hukum dan sebagainya sehingga itu bisa ditelusuri oleh pengadilan atau polisi ternyata pasien tidak sakit sehat kok dikeluarkan surat keterangan sakit ini berarti ada surat keterangan palsu yang dikeluarkan oleh dokter dokter ini masuk penjara abortus provokatus kriminalis ini bisa dihukum 5 tahun tindakan medis tanpa keahlian ataupun kewenangan saya dokter jantung kalau seksio itu tidak keahlian saya ataupun kewenangan saya ini juga bahaya bisa secara disiplin dan secara hukum secara etik juga tindakan asusila terhadap pasiennya makanya saya anjurkan kalau saya menjaga ini yang saya takuti bukan apa tapi sebaliknya kita tidak berbuat tapi dituduh makanya saya kalau pasien saya perempuan saya selalu minta didampingi oleh perawat perempuan ketika saya meriksa pasiennya untuk sebagai saksi kalau manang tahu nanti pasiennya itu ternyata punya niat jelek sama kita ini bukan sekali dua kali ini cukup banyak terjadi sehingga ada dokternya yang di apa namanya itu blackmail diancam diminta nanti kalau tidak saya laporin jadi kita harus bisa menjaganya biar tidak ada tuduhan ada juga memang dokter yang oknum dokter yang melakukan tindakan asusila itu ada ok euthanasia di undang-undang Indonesia itu tidak boleh euthanasia ya membocorkan rahasia pasien tanpa hak tak boleh ya ini ada di undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang rumah sakit tidak meminta persedujuan pasien sebelum menulakan tindakan medis harus ada yang memkonsen kecuali kondisi pasien emergensi tidak ada keluarga dan tindakan tidak bisa ditunda itu diperbolehkan secara hukum tidak membuat rekam medis tulis yang Anda buat dan buat yang Anda tulis tulis yang Anda kerjakan dan kerjakan yang Anda tulis prinsip rekam medis seperti itu tidak merujuk ke dokter yang ahli atau berkemampuan lebih baik ini banyak plus saya tidak mengerti bagaimana tapi saya harap generasi adik-adik tidak seperti itu lagi itu banyak dokter yang saling menjelekkan koleganya atau sejawatnya oh jangan saya lebih ahli kok dokter itu kerjanya tidak bagus itu sangat melanggar secara etik dan juga itu melanggar hukum juga tidak boleh tidak melakukan pertolongan darurat wajib sifatnya kalau pertolongan darurat tidak menambah ilmu pengetahuan makanya dokter setiap 5 tahun sekali harus mengurus STR surat tanda registrasi untuk bisa diperpanjang itu akan dilihat berapa SKP yang sudah dicapai kalau tidak tidak memenuhi maka tidak bisa mengurus STR harus sekolah lagi oke dengan sengaja tidak memasang papan nama ya ini kalau praktek pribadi ya menjalankan praktek kedokteran tanpa SIP jangan kalau dulu ada pidananya kurungannya tapi kita berhasil judicial review sehingga kalau tidak ada SIP itu hanya pidana denda tidak kurungan lagi denda ya dendanya bisa 100 juta untuk dokternya 300 juta untuk rumah sakitnya di denda tidak memberikan pelayanan sesuai dengan SOP ataupun standar profesi ya oke saya rasa kuliahnya cukup ya udah jam 6 kurang adik-adik juga pasti capek dari pagi tadi nanti materi kuliahnya akan saya titip ya biar bisa dibaca itu sama komtingnya sama hasian ya baik dok tolong diambil absen kita sudah di screenshot sudah dok tadi sudah saya screenshot layarnya dok nanti kirim ke saya juga ya baik dok oke semua terima kasih atas perhatian dari semua ya oke saya akhir dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati